Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita disini diduduk bareng ruang ngobrol Kali ini bareng Pak Coki kita mungkin akan banyak ngobrol soal pembuatan internasional soal dinamika politik luar negeri karena beliau sendiri praktisi di bidang itu dan membuat buku yang cukup menarik ini judul bukunya Cara Jitu Jadi Diplomat Alasan saya kenapa saya dan kawan saya Pak Ahmad Dahlan tergerak untuk membuat buku ini adalah karena buku referensi yang ingin atau berminat untuk melamar menjadi ASN di Kementerian Luar Negeri lebih spesifik lagi ingin berkarir menjadi Diplomat Indonesia di luar negeri itu karena sangat jarang buku itu mungkin belum ada jadi kami dan Pak Dahlan berusaha sebelum memulai menyusun buku ini berusaha mencari tahu terlebih dahulu dan memang belum ada kebanyakan buku-buku referensi atau literatur yang ada itu mengenai lebih kepada substansi baik mengenai politik internasional dasar-dasar politik luar negeri kemudian pendekatan atau paradigma penghubungan ilmu-hubungan internasional Wah ini sebenarnya kalau buku ini terberi tahun 2007-2008 pasti saya beli dulu tahun-tahun segitu saya juga pengen jadi diplomat saya daftar juga ke waktu itu ada perekrutan PNS kita dulu apa ujiannya itu di Kemayoran rame-rame itu masih buletin itu tapi ya yang bisa saya koneksikan antara buku ini atau sosok Pak Coki ini dingin kerja-kerja ruang ngobrol beliau ini bisa kita bilang juga sebagai kredibel voices ketika beliau menulis buku ini bukan berarti kemudian beliau tidak masuk atau pernah seperti saya pernah mencoba ujiannya lalu gagal tapi beliau udah berhasil lolos berhasil masuk bahkan sudah 25 tahun berkarir di Kementerian Luar Negi dan 24 tahun menjadi diplomat nah itu menjadi kredibel voices Pak jadi kita di ruang ngobrol juga kita kan isunya di radikalisme dan terorisme kita biasanya mengundang kredibel voices Pak jadi mereka yang pernah ada dalam jaringan terus pengen berbuat positif buat negara ini nah Bapak juga dalam konteks kredibel voices masuk karena benar-benar diplomat benar-benar ikut ujiannya juga dan ini loh sebenarnya tips dan trik ini selalu kemudian memang menjadi yang selalu dicari kalau menurut saya Pak karena teman-teman apa namanya keinginannya untuk jadi diplomat juga saya rasa akhir-akhir ini makin baik para pemirsa yang masih muda rekan-rekan kalian pasti akan menikmati masa-masa sebagai diplomat berhubungan dengan diplomat asing menerima apa memenuhi undangan resepsi segala macam bergaul itu memperluas wawasan kita untuk apalagi kalau untuk hubungan ekonomi karena di perwakilan R itu ada bidang politik atau fungsi politik fungsi ekonomi fungsi sosial budaya dan fungsi protokol konsuler ada empat jadi untuk diplomat itu empat fungsi selain dubes dan wakil dubes atau di kedutaan-kedutaan dalam kelas yang lebih kecil tidak ada wakil dubes jadi koordinator di fungsi politik fungsi ekonomi fungsi sosial budaya fungsi protokol konsuler sebenarnya kalau saya jawab ini nanti teman-teman enggak akan baca buku ini singkat aja pak saya enggak menjawab secara langsung karakter ya tapi syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh mereka mereka yang ingin mendedikasikan hidupnya untuk menjadi diplomat adalah pertama tentunya persiapan dalam kemampuan bahasa bahasa Inggris dan atau bahasa asing kedua lainnya IP IPK itu 2,75 kemudian background-nya hubungan terasa jana ilmu hubungan internasional sarjana hukum internasional sarjana ekonomi dan studi pembangunan sarjana administrasi negara dan sarjana sastra Inggris yang harus dimiliki juga selain pengetahuan bahasa kemampuan bahasa kompetensi bahasa adalah ini pengetahuan hal-hal sepilih aja selain tentunya siapa presiden Amerika Serikat tapi misalnya berapa jumlah negara anggota ASEAN kemudian sebutkan paling tidak lima negara anggota ASEAN artinya ini bukotanya dimana masingkat atau singkatan apa, opek singkatan apa, juga ada ada lima dari lima itu pilih dua esai dalam bahasa Inggris semuanya dalam bahasa Inggris nih dijawab dalam bahasa Inggris selain pengetahuan umum juga yang lainnya adalah ini mungkin rekan-rekan dunia atau para pemirsa akan kaget pengetahuan sejarah kalau anda nggak susah sejarah coba mulai dari sekarang membiasakan untuk menyukai sejarah sejarah dunia ya ini ya? sejarah dunia dan sejarah Indonesia dan juga mungkin anda kaget juga kuasanya juga mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Parlima karena itu masuk waduh saya juga lupa ya karena kenapa Diploma itu kan PNS, ASN, untuk jadi ASN, PNS kalau nggak hanya mengetahui pengerapangan dunia atau begitu ditanya pasal mengenai kebudayaan nasional pasal berapa, asal berapa, asal berapa ya pasal 33 aja saya tahunya pak ya ya, mengenai perekonomian kan? perekonomian kalau mas bumi dan ajar hidup orang lainnya di kuasa negara kalau orang miskin dan anak terlantar di Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Batang Tubuh ya juga waduh, kalau dulu saya zaman SMP, SD saya apa pak, butir-butir Pancasila juga dan karena kita hidup di jaman sekarang, pelajari juga program-program pemerintah pembukaannya itu regular nggak sih sebenarnya kalau biasanya sekitar akhir angkus itu September seorang calon peserta atau seorang calon diplomat atau ASN Kemlu itu harus memiliki empati empati terhadap sesama, terhadap orang-orang di sekitarnya ini penting peduli dengan kondisi warga negara Indonesia di negara tempat bertugas nah, saya pengen menutup bincang-bincang kita di lubang kali ini dengan statement Pak Coki tadi mempunyai empati dan berjiwa melayani tidak dilayani nah, itu dua kunci penting yang mungkin teman-teman bisa mulai latih karena kalau yang lain-lainnya tadi untuk menjawab esai dan sebagainya bisa melihat atau membaca buku ini baik membeli di Gira Media atau secara online di websitenya Gira Media dengan mengetikan judul buku ini cara jitu menjadi diplomat atau mengetikan nama penulisnya Bapak Coki Apriada Sirgar atau Bapak Ahmad Dalan nah, teman-teman bisa mudah membayar, mendownload secara teknis bisa dijawab di sini tapi yang berlihat dengan karakter tadi empati dan mau melayani ini yang teman-teman mesti bangun dari sekarang masih ada waktulah kalau bisa tetap dibuka pendaftarannya kan nanti di Agustus September masih ada waktu untuk membangun itu semua terima kasih Pak Coki semoga apa yang kita disusukan ini bermanfaat sekian dari duduk bareng bersama ruangobro.id jangan lupa subscribe channel kita punya banyak pertanyaan soal menjadi diplomat silahkan tuliskan di kolom komentar terima kasih bersama kita di ruangobro.id we dare you to share selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih